Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang puasa ular dan puasa semut puasa ular dan puasa semut tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal Islam ini kopi pemberian dari saudara kita orang sisaat kamu nas terima kasih kopinya ya dari Gayo ini waduh nikmatnya kopi ini peneman kopi teman sahur puasa ular dan puasa semut apa itu puasa ular dan puasa semut dan kenapa saya membahas tentang puasa itu karena ular berpuasa jadi ular itu berpuasa juga tidak makan tidak minum tapi berpuasanya ular hanya ganti kulit setelahnya dia tetap ahlaknya begitu tidak berubah tidak mengubah apapun yang yang ada dalam kondisi ahlak dan dirinya itulah puasa ular jadi jika kalian berpuasa tapi tidak berubah sikap dengan anak kita masih saja membenci perbedaan dan suka memangsa orang yang berbeda menganggap orang yang berbeda itu salah dan menyerang juga sering menerkam lidahnya beracun lidahnya bercabang luar maka berarti puasanya puasa ular karena puasa ular itu dia berpuasa tapi tetap tidak karakternya tidak berubah nah berbeda dengan puasanya semut 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 pun berpuasa di dalam gua di dalam kegelapan dia tidak makan tidak minum akhirnya ketika musim hujan keluar ketika musim hujan dia keluar dari lubang tanah itu dan berubah jadi perol memiliki sayap itulah puasa semut jadi puasa semut itu mengubah dirinya menjadi bersayap dan dia menghampiri cahaya dan maka puasa semut bermetamorposis menjadi lebih baik sama seperti puasanya ular asalnya dari ular yang menjijikan berbulu dan beracun lalu dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah itulah puasa kupu-kupu maka jadilah manusia yang berpuasa yang mengubah ahlak dan perilaku jangan sampai kita berpuasa tapi tidak mengubah sifat dan karakter diri kita jadi kalau berpuasa itu tujuannya adalah mengubah karakter dan ahlak kalau tidak berubah karakter dan ahlak kita untuk apa puasa maka sama saja seperti ular berpuasa hanya ganti kulit tapi karakternya tetap karakter memangsa dan karakter berlidah dua dan beracun yang suka mempitnah mencela dan suka mengajab orang lain yang berbeda jadilah manusia maka jadikanlah puasa itu untuk mengubah karakter kita agar menjadi orang yang sabar dan jujur terima kasih atas kesetiaannya menunggu video saya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh